Intro Selanjutnya Dewan Harian Cabang 45 Hulus Sungai Selatan menggelar pawai kebudayaan dan pawai obor diikuti ribuan peserta dari prabuka, pelajar, serta unsur masyarakat yang dipusatkan di alun-alun kota kandangan Dewan Harian Cabang 45 Hulus Sungai Selatan menggelar upacara yang diisi dengan kirap obor diikuti ribuan orang dari berbagai organisasi masyarakat ikut berpartisipasi pada kegiatan tersebut dengan membawa obor, peserta juga mengenakan pakaian ala pejuang zaman dahulu dalam merebut kemerdekaan Kegiatan pawai obor ini dilepas langsung oleh penjabat Bupati HSS Haji Hermansyah dari lapangan lambung mangkurat kandangan mengelilingi seputaran kota kandangan PJ Bupati HSS Hermansyah menyampaikan bahwa kegiatan diharapkan bisa menumbuhkan semangat kepahlawanan sebagai inspirasi generasi muda untuk terus berkontribusi dalam pembangunan dan bergerak bersama untuk memberantas kemiskinan, kebodohan, serta keterbelagangan Ini adalah bagaimana menggugah semangat generasi muda kita untuk mencintai para pahlawan kemudian melaksanakan mengisi kemerdekaan dengan bergerak bersama kita berantas kemiskinan, kebodohan, dan keterbelagangan Mudah-mudahan apa yang diinisiasi oleh DHC 45 ini akan terus berlanjut sehingga generasi muda kita punya semangat ke patriotisme semangat tinggi Staff ahli bidang pemerintahan hukum dan politik Pemprov Kalsel Sulkan menyebut Kegiatan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan dan kejayaan bangsa Implementasi nyata untuk menanamkan pemahaman, penghayatan, dan pelaksanaan daripada nilai-nilai perjuangan para pahlawan yang sudah terdahulu Diharapkan nilai-nilai ini diwariskan secara turun-temurun sehingga nilai-nilai luhur pahlawan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari membawa kemajuan bagi banua kita yang tercinta ini Kegiatan ditutup dengan ramah tamah dan pembagian hadiah berupa 6 unit sepeda listrik kepada peserta dengan kategori kostum terbaik ala pejuang yang diserahkan langsung oleh PJ Bupati HSS di alaman pendopo bupati Abdiansa Kandangan melaporkan untuk Bancar TV 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 Kandangan melaporkan untuk Bancar TV